Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal sistem gerak Pada soal kali ini diketahui gambar yang ditanyakan adalah persendian pada siku dan lutut Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini, kita harus mengetahui bahwa Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih Macam-macam sendi berdasarkan jaringan penyambung dan kemampuan bergeraknya Terdiri dari tiga macam, yang pertama ada sinartrosis Yaitu hubungan tulang atau persendian yang tidak dapat digerakkan Sendi sinartrosis terdiri dari sendi sinfibrosis dan sendi sinkondrosis Kemudian ada sendi amfiartrosis atau sinfibrosis Yang merupakan hubungan tulang yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan Yang ketiga ada diartrosis, yaitu persendian yang dapat digerakkan secara bebas Contohnya adalah sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, sendi geser, dan sendi luncur Berdasarkan soal di atas, urutan gambar sendi dari pilihan ganda adalah Untuk pilihan A merupakan sendi engsel yang merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah Contohnya persendian pada tulang siku dan lutut Kemudian pada opsi B merupakan sendi geser yang merupakan persendian yang gerakannya hanya menggeser Kedua ujung agak rata dan tidak berporos Contoh dari sendi geser adalah persendian dari ruas-ruas tulang belakang Kemudian opsi C merupakan sendi pelana Yaitu persendian yang memungkinkan gerakan kedua arah Contohnya pada persendian hubungan ibu jari dan tulang telapak tangan Pada opsi D merupakan sendi putar Yaitu persendian tulang yang satu tulangnya mengitari tulang yang lain sehingga mengimbulkan gerakan rotasi Contohnya tengkorak dengan tulang atlas dan radius dengan ulna Pada bagian E merupakan sendi peluru adalah persendian tulang yang gerakannya paling bebas diantara persendian yang lain Yaitu dapat bergerak ke segala arah Contohnya tulang lengan atas dan gelang bahu Serta tulang paha dengan gelang panggul Berdasarkan penjelasan tersebut maka jawaban dari pertanyaan kali ini adalah Pada siku dan lutut ditunjukkan gambar sendi yaitu sendi engsel Opsi yang benar terletak pada opsi jawaban A Terima kasih telah menonton